Halo semua, ketemu lagi di channel kami. Kali ini kami akan berbagi sebuah film yang berjudul The Corruption. Film yang dirilis tahun 1986 ini menceritakan tentang sebuah pasangan suami istri bernama Anna dan Giacomo yang hidup satu rumah dengan ibu mertuanya dan seorang pembantunya. Tapi meskipun seorang pembantunya sering membuat kesalahan di rumah itu, dia tidak pernah diberhentikan oleh majikanya. Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, kami ingin mengajak teman-teman sekalian yang belum subscribe ke channel ini untuk subscribe terlebih dahulu, agar teman-teman itu tidak ketinggalan informasi update lainnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Anna yang sedang mampir ke sebuah toko baju. Setelah selesai berbelanja di toko itu, Anna langsung pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Anna mendapati pembantu rumah tangganya sedang asik pemesraan dengan seorang laki-laki bernama Carlo. Diketahui Carlo adalah kekasihnya. Anna pun tidak ambil pusing dengan pemandangan tersebut. Lantas Anna pun langsung naik ke lantai atas untuk menemui sang ibu mertua. Kepulangan Anna disambut kata-kata yang tidak baik dari mertuanya, yang tidak suka pada kinerja pembantu mereka yaitu Angela. Meski pekerjaan yang dilakukan Angela kurang beres di rumah itu, Anna dan suaminya tetap memperlakukan wanita itu dengan baik di rumahnya. Anna tinggal bersama dengan sang suami bernama Giacomo, ibu mertua dan berserta Angela asisten rumah tangganya itu. Suatu malam Giacomo terpaksa kembali ke kantor karena ada rapat dadakan. Sang ibu lantas berkata, Andai kamu bisa memberikan anakku buah hati, mungkin anakku akan membatasi jam kerjanya. Anna pun hanya bisa tersenyum mendengarnya. Padahal Anna sebenarnya merasa cukup sakit hati dengan ucapan ibu mertuanya itu. Sebelum tidur, Anna didatangi oleh Angela yang ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anna yang masih memperkerjakan dirinya di rumah itu. Tanpa diminta, sang asisten Angela membantu Anna untuk merapikan rambut Anna sebelum tidur ke esok harinya. Saat berbelanja di pasar bersama dengan Angela, Anna ditawari oleh pembantunya itu untuk berkunjung ke kampung halamanya. Angela tahu betul jika sang majikan perlu ketenangan dan kedamaian hati setelah menghadapi kerewelan ibu mertuanya. Angela pun mengusulkan agar Anna menitipkan ibu mertuanya di rumah sakit selama mereka berpergian. Singkat cerita beberapa hari kemudian, dengan menggunakan bis sampailah Anna dan Angelia di sebuah desa kecil, tempat Angela dibesarkan oleh keluarganya. Angela dan Anna disambut baik oleh keluarga Angela di sana, bahkan sang ibu berucap jika anaknya beruntung sekali punya majikan sebaik Anna. Lalu Anna dan Angela berlanjut dengan memerah susu sapi dan mereka bermain air di tempat rahasia Angela. Lalu Anna diajari nakal oleh Angela untuk mengeksplorasi di bagian lahan basah milik Anna dengan menggunakan jari. Momin itu membuat keduanya semakin akrab. Singkat cerita, sepulang dari kampung halaman, Anna dan Angela kembali menjalankan rutinitas yaitu merawat sang ibu mertua yang semakin hari semakin menjengkelkan. Di hari itu kesabaran Anna diuji dengan tingkah sang mertua yang tidak mau minum obatnya. Lalu setelah Anna ke kamar mandi, tiba-tiba Anna mendengar ada suara yang berasal dari kamar tidurnya. Dan Anna pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, menyaksikan Angela sang asisten rumah tangganya yang sedang mengambil uang yang disimpan oleh suaminya. Karena kebersamaan Anna dan Angela di tempoh hari membuat Anna tidak tega menegur perbuatan dari pembantunya itu. Dan cerita pun berlanjut ketika Giacomo bertanya tentang jumlah uang yang tiba-tiba berkurang. Anna mengaku jika dirinya lah yang memakai uang tersebut untuk keperluan sesuatu. Anna pun melindungi Angela pembantunya itu, namun Anna mewanti-wanti jika itu adalah terakhir kalinya dia melindungi sang pembantunya itu. Saat makan malam berdua dengan Giacomo di sebuah restoran, Anna kembali mengutarakan keinginannya untuk punya rumah sendiri. Anna pun menyanggah ucapan sang suami yang menduga jika karena ibunya lah alasan kenapa Anna ingin pindah dari tempat rumah itu. Perbincangan mereka kemudian beralih pada kinerja Angela yang tidak bahas. Dan anehnya malah dinilai bagus oleh Giacomo. Keesok harinya, pujian dari sang majikan langsung terbantahkan oleh Angela sendiri yang bangun kesiangan. Dengan wajah kesal, Anna membersihkan rumah seorang diri agar terhindar dari omelan oleh ibu mertuanya. Dan hari itu suasana hati Anna bertambah buruk karena sang ibu mertua bersikeras tak mau lagi mengkonsumsi obat. Diam-diam Angela kembali berulah dengan menyusupkan kekasihnya ke rumah sang majikan. Ketika Angela dan Carlo berada di dapur tiba-tiba datanglah Anna yang langsung mengusir tamu tak diundang tersebut. Namun bukannya pulang Carlo malah merayu Angela untuk mau bermantap-mantap dengannya di dalam gudang. Supaya tidak ketahuan sama majikannya itu. Sementara itu di atas Anna sedang menemani ibu mertuanya yang sedang manja ingin dibacakan sebuah berita oleh sang menantu. Untung saja tak berselang lama ibu mertuanya itu tertidur lelap sehingga Anna bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Pertemuan Angela dan Carlo di dalam gudang ternyata disaksikan dengan tatapan iri oleh Anna yang sepertinya haus akan belayan. Dan beberapa saat kemudian Angela pun mengajak Anna untuk pergi menongkrong. Ketika Anna diajak nongkrong di sebuah bar bersama Angela, Carlo dan beberapa temannya karena tempatnya didatangi oleh berbagai kalangan itu terasa asing bagi wanita kaya dan terhormat seperti Anna. Keberadaan Anna disana bagaikan santapan empuk bagi pria mata keranjang. Anna pun langsung pergi dari tempat itu setelah teman Angela berani menyentuh gunung kembar milik Anna saat sedang berdansa. Dan ternyata setelah pergi dari tempat itu, kondisi di luar ternyata tidak lebih aman bagi wanita secantik Anna. Baru beberapa meter melangkahkan kaki dari tempat itu, Anna langsung didekati oleh seorang pria bermobil mewah yang sepertinya merupakan mantan kekasihnya. Pria itu bernama Benito dan merayu Anna untuk mau diantar pulang. Namun upaya Benito itu ditolak mentah-mentah oleh Anna dan langsung bergegas masuk ke sebuah toko kue. Di sana Anna lantas menelpon Giacomo untuk memberikan lokasi dirinya keberadaan saat itu dan sangat berharap jika sang suami mau datang dan menjemputnya. Namun seperti biasa, Giacomo selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang pengacara dan dengan terpaksa Giacomo tidak bisa menjemput Anna. Rasa kecewa yang ada di dalam hati Anna diluapkan dengan meluncur masuk ke dalam mobil Benito. Kesempatan emas itu tentu tidak disiasiakan oleh Benito yang langsung membawa Anna ke tempat yang sepi. Dan Benito pun mulai melakukan rayuan kepada Anna lantas terjadilah kegiatan mantap-mantap di dalam mobil itu ke esok harinya. Merasa jika hubungannya dengan Anna sudah cukup akrab, Angela dengan sesuka hati menegur majikanya itu atas peristiwa yang terjadi di bar semalam. Angela merasa tidak terima jika Anna memandang rendah sirkel pertemanan yang dimilikinya. Saking emosinya, Angela pun langsung mengeluarkan kata-kata kotor yang langsung dibalas dengan sebuah tamparan oleh Anna. Beberapa hari kemudian, Anna berkunjung ke pabrik milik saudara kandungnya yang bernama Gio Pana. Pada sang kakak, Anna berkuluk kesah tentang seputar masalah rumah tangganya. Gio Pana pun meminta agar adiknya itu bersabar serta bercermin pada dirinya yang sudah tua tapi tidak punya pasangan. Suatu malam rumah Anna kedatangan tamu, yaitu teman kerja Giacomo yang bernama Mario, beserta istrinya. Saat melayani para tamu, Angela kembali berulah dengan menumpahkan sob ke baju mahal milik istri Mario. Di dapur Anna, Anna pun langsung memperingati Angela jika hari ini adalah hari terakhir bekerja di sana. Namun perkataan Anna seolah ditarik kembali oleh Anna yang saling tersenyum dengan Angela ketika sedang membersihkan piring. Tingkah laku Anna ketika bergaul dengan Angela nyaris seperti anak kecil. Siang itu mereka berdua menghabiskan waktu dengan bermain petak umpet di dalam rumah dan gerak-geriknya, Angela terlihat punya niat jahat untuk mencelakai sang majikan. Dan benar saja, dengan sengaja Angela melemparkan pas bunga ke lantai yang akan dilewati oleh majikannya itu. Beruntungnya Anna yang matanya tengah tertutup dengan kain tidak sampai menginjak pecahan pas bunga tersebut. Mendengar kegaduhan di luar kamarnya, mertua Anna memanggil sang menantu. Namun dia tak kunjung direspon oleh Anna. Dengan sekuat tenaga, wanita itu berjalan dengan pelan menuju pintu kamarnya. Sementara itu Anna yang sedang sibuk mencari Angela tanpa sengaja mendolberak pintu kamar sang mertua. Alhasil ibu mertua pun terbujur kaku seketika. Peristiwa naas yang terjadi begitu cepat itu terasa menyisakan bagi Anna. Apalagi secara tak sengaja, dialah yang menjadi penyebab meskipun melakukannya dengan tak sengaja. Keesok harinya, Giacomo harus pergi meninggalkan Anna untuk melanjutkan proses pemakaman ibunya di kampung halaman ibunya. Kehadiran Benito di waktu yang tidak tepat mendapat sambutan dingin dari Anna. Bahkan karena dianggap terlalu lancang, Benito dihadiahi oleh Anna sebuah tamparan. Tanpa sepengetahuan oleh Anna, Angela diam-diam mengajak Benito untuk ketemuan di rumah majikannya itu. Dengan harapan untuk menghibur Anna yang masih menyalahkan dirinya sendiri atas insiden kemarin. Namun sayangnya pada malam itu Anna sudah tertidur di sofa. Dan yang terjadi Angela mengajak Benito untuk pergi ke kamar Anna. Belum sempat ngapa-ngapain, tiba-tiba telepon di ruangan tamu berbunyi dan membuat Anna akhirnya terbangun dan mengangkat telepon tersebut. Lalu setelah selesai menelpon, Anna pun beranjak masuk ke kamarnya dan dia pun langsung disambut dengan bekapan dari Benito. Dengan dibantu oleh Angela, Benito berniat untuk kembali menikmati lahan basah milik Anna. Di bawah ancaman Angela yang akan membeberkan fakta-fakta tentang meninggalnya sang ibu mertua, mau tidak mau Anna pun menuruti semua gaya posisi yang ada di benak Benito. Dan lantas mereka pun malam itu tarung tiga. Beberapa bulan kemudian Giacomo dan Anna kemudian memutuskan untuk pindah ke rumah mereka sendiri. Dari kabar yang beredar, Angela telah diberhentikan sebagai pembantu karena ketahuan hamil anak pria lain. Di sisi lain, keinginan Anna untuk memiliki hunian baru tanpa kehadiran sang ibu mertua serta pembantunya yang kurang ajar di rumahnya pun akhirnya terwujud. Dan di akhir film, kehadiran Isabel sebagai pembantu baru di rumah mereka menghadirkan senyuman indah dari bibir Anna dan dari bibir Anna. Dan lalu film pun selesai. Terima kasih telah menonton!